Anda bersama SBS Bahasa Indonesia Pendengar, keluarga-keluarga yang menerima pembayaran dari Centrelink hampir tidak dapat bertahan hidup dan banyak dari mereka yang memilih antara membayar sewa atau membeli makanan dan obat-obatan Sekitar 800 ribu orang yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah anak-anak Itulah yang tercantum dalam laporan tahunan dari Anglicare Australia yang memberikan gambaran buruk tentang krisis biaya hidup yang menimpa sebagian masyarakat yang paling rentan di negara ini Berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh Ryan Timer dan Ruth McHugh Dillon untuk SBS News Sabah Al-Khamisi adalah penerima job seeker yaitu pembayaran dua mingguan pemerintah untuk orang-orang yang menganggur dan mencari pekerjaan Baru-baru ini ia harus pindah rumah karena tidak mampu lagi membayar sewa Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang dihadapi oleh semakin banyak warga Australia seperti Sabah dan stres yang ditimbulkannya sangat besar Sebuah laporan baru dari Anglicare Australia menunjukkan bahwa situasi yang dialami Sabah bukanlah hal yang aneh Laporan biaya hidup tahunan menemukan bahwa setelah membayar sewa, transportasi, dan makanan banyak penerima parenting payment hanya memiliki sisa 3 dolar sehari Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang dengan 2 orang tua di job seeker kekurangan 17 dolar seminggu Demikian pula dengan seseorang di bawah 35 tahun yang hidup sendirian dengan tarif yang sama harus mengeluarkan uang sebesar 135 dolar setiap minggunya Kepala Eksekutif Anglicare Casey Chambers mengatakan masyarakat mengalami stres ekstrim Meskipun laporan itu menggambarkan angka-angka yang mengerikan Casey Chambers mengatakan bahwa laporan itu sebenarnya merupakan perkiraan konservatif mengenai tekanan keuangan yang dialami masyarakat We only looked at basic weekly costs We didn't include our utilities, so power bills We didn't include telecommunications and data We didn't include medications We didn't look at those quarterly bills or those annual bills like insurance So heaven forbid if anything goes wrong or if someone has an emergency or goodness me, people want to have a small luxury like putting the child to a school excursion or a small birthday present Anglicare adalah salah satu dari banyak kelompok kesejahteraan yang menyerukan kenaikan pembayaran Centrelink selama bertahun-tahun Namun pemerintah mengatakan mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu masyarakat menerima manfaat Berikut ini komentar dari pendahara Jim Chalmers Tahun lalu, pendahara meningkatkan pencari kerja bersama dengan pembayaran dukungan lainnya sebesar 40 dolar setiap dua minggu Namun para penerima bantuan dan kelompok kesejahteraan berpendapat bahwa bantuan itu yang merupakan tambahan sebesar 2 dolar 85 sen per hari tidaklah mencukupi Anglicare Australia mengatakan bahwa mengindeks pembayaran Centrelink terhadap indeks harga konsumen namun bukan mengukur kenaikan biaya hidup yang penting berarti pembayaran itu berada jauh di bawah garis kemiskinan Casey Chambers mengatakan menaikkan tunjangan Centrelink merupakan investasi yang penting Demikian tadi sebuah laporan tentang kesulitan biaya hidup yang disusun oleh Rayana Tamer dan Ruth McHugh Dillon untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini dengarkan di Apple Podcast Google Podcast Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda terima kasih telah menonton